Rasa nyeri di area pinggang kerap membuat seseorang merasa tanyaman hingga sulit beraktivitas. Kondisi ini kerap membuat seseorang merasa serba salah karena muncul rasa nyeri di area pinggang. Sakit pinggang umumnya terjadi akibat cedera otot di area pinggang, akibat melakukan gerakan berulang yang bisa meningkatkan risiko penyakit ini. Selain itu, seseorang yang memiliki bobot tubuh berlebih ataupun jarang berolahraga akan rentan terkena penyakit sakit pinggang. Namun, jika sakit pinggang yang Anda alami tergolong ringan, cobalah lakukan olahraga ringan. Seperti olahraga dengan gerakan khusus penderita sakit pinggang. Olahraga ini dipercaya bisa meredakan rasa nyeri di area pinggang kita. Benarkah? Lantas, seperti apa gerakan olahraga tersebut? Hidup Sehat akan menjelaskan bersama ahlinya di studio hari ini. Ya, jangan bersudih bagi Anda yang sakit pinggang dan juga jangan males karena ada latihan yang bisa membantu untuk mengatasi sakit pinggang. Dan di tengah kita nih, sudah ada dokter Sofia Hage, spesialis dokteran olahraga. Pagi dok, apa kabar? Halo, pagi dokter Hage, apa kabar? Halo, jadi kemarin tuh ya, sempat nih seminggu yang lalu, itu biasa yang namanya punya anak, ya kan? Yang nanggung-nanggung, bukan bayi, tapi belum bisa pengennya digendong terus gitu. Tapi beratnya 20 kilo, jadi kan aduh lumayan. Jadi bukan latihan weightlifting, tapi ternyata ngangkat beban ya? Nah itu ternyata, tek ada tuh yang kena. Nah habis itu saya terapi, terus katanya tetep harus olahraga, gak boleh stop. Katanya gitu. Nah itu gimana dok, baru jalan, eh udah sakit, baru begini, udah encok. Kayaknya itu juga faktor U kali itu. Gak, 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 gak. Tapi pada cara ada solusinya dong ya. Karena banyak ya nih yang pasti yang merasakan ya, kita tuh pengen banget olahraga tapi pinggangnya sakit. Nah apakah olahraga yang tetap? Nah sebenarnya kalau misalkan nyeri pinggang atau biasanya itu punggung bagian bawah ya. Itu sebenarnya ada dua cara yang paling efektif untuk mengurangi nyeri. Yang pertama adalah stretching dulu nih, peregangan. Gimana caranya nih dok, stretching? Nah kita regangin dulu yuk. Langsung dok, ditunjukkan dong. Langsung. Yang mau meragakan siapa lu? Aku. Oke nah ini yang pasiennya dong. Yang barengan dong. Posisinya telentang. Telentang. Posisinya sih telentang. Yes. Nah terus ketika nyeri yang bisa dilakukan adalah kita tekuk lutut ke arah dada dan dipeluk. Oh kira. Ini meregangkan otot-otot di bagian pinggang atau punggung bawah. Jadi biasanya nyeri ini kan karena ototnya lagi spasme, kontraksi, memendek. Nah ini kita panjangin. Terus yang bisa kita lakukan adalah goyang ke kiri. Ini ototnya kan karena ini otot apa dok, punggung ya? Otot punggung, betul. Jadi seperti di masa pelan-pelan. Seperti di pijat ya? Betul. Enak loh. Tapi kita lakukan sendiri gitu kan. Mungkin kalau digoyangin lebih enak deh dok ya? Iya. Kita tolong suami dong poyangin. Ini ngomongin apa? Oke lanjut dulu. Ini stretching yang pertama. Stretching yang kedua kita bisa di kaki dan tangan. Nah posisinya jadi berdiri dulu nih dok. Nah ini kalau sakit pinggang itu juga ya dok ya? Nah berdiri. Bangun tuh juga harus nyamping dulu. Terus pegangan sama tangan. Betumpu pada tangan dok ya? Betumpu pada tangan, betul. Jadi berat badannya ditaruh di tangan dulu. Terus bergerak ke satu sisi gitu ya. Nah terus stretching berikutnya adalah di tangan. Kita bertumpu di tangan dan lutut ya. Lututnya dibuka selebar pinggul. Nah kemudian kita turunkan. Ini bilangnya kita cat and camel. Jadi cat karena kayak kucing ya. Kita kayak gini posisinya. Kemudian ditarik ke atas. Nah. Dan ini juga akan mereleksasikan otot sekitar punggung. Betul. Sama pinggul juga dok ya? Iya betul. Ini ditahan berapa kali dok? Nah ini bisa dilakukan 8 sampai 10 kali. Nah disini gak usah ditahan lama-lama. 2 detik aja. Habis itu langsung di munjungkan lagi atau dibungkukkan lagi. Dan ini karena posisinya seperti kucing maka namanya cat and camel. Iya betul. Karena kalau kayak unta kan. Kayak unta kan punya punuk. Gitu. Ini bisa dilakukan oleh segala usia dok? Betul. Misalnya untuk yang lansia apakah boleh melakukan posisi ini? Nah kalau di atas 65 tahun memang tidak terlalu dianjurkan. Karena takutnya sudah ada resiko-resiko seperti keropos tulangnya gitu. Tapi kalau misalkan untuk usia di bawah 65 sangat aman. Dan malah enak jadinya ya dok ya? Enak-enak banget nih dok. Anak-anak boleh dok? Nah anak-anak boleh banget. Anak-anak boleh banget. Yang penting mereka udah bisa mengikuti instruksi ya. Karena kan kalau anak-anak biasanya gak bisa diem. Nah ini seberapa sering ini dok? Dalam satu hari boleh kita lakukan? Nah ini bisa dilakukan dari pagi, siang, atau sore gitu ya. Jadi mau 2 sampai 3 kali sehari. 10 kali repetisi pun masih aman. 10 repetisi? 2 sampai 3 sesi dok ya? Iya betul. Nah dok ada gak peraturan nafasnya? Misalnya kita mesti ketika kita nunduk, kita nari nafas. Mungkin kita ngangkat, kita kekuat nafas. Iya, nah jadi sebaiknya sih pas lagi nunduk kita tarik nafasnya. Terus pas kemudian kita buka, kita hembuskan. Nah ini kan baru regangan nih, peregangan. Belum masuk ke latihan kekuatan. Nah jadi pas lagi nyeri atau masih terasa nyerinya, yang paling efektif memang kita regangkan dulu. Jangan langsung dipakai atau jangan langsung dilatih kekuatannya. Nah sesudah peregangan ini, baru kita masuk ke latihan kekuatan. Latihan kekuatan yang aku mau kasih contoh ada 3. Yang pertama bridging. Bridging? Bridging. Jembatan, betul. Nah kita telentang posisinya. Telentang. Terus dibuka, sama ditekuk kakinya, dibuka selebar pinggul. Jangan lebar-lebar. Terus tangan di samping badan. Nah kemudian kontraksikan perut dulu, angkat pinggulnya. Nah. Jadi kontraksi perut ini artinya perutnya dimasukkan ke dalam dok ya? Betul, dimasukkan ke dalam. Jadi kayak tahan nafas, tapi jangan tahan nafas ya. Tetap bernafas gitu. Jadi dikunci perutnya. Dikunci perutnya, betul. Nah kemudian diangkat, turunkan. Ini ketika posisi seperti ini kita nak nafas, pas diangkat, sembuskan nafas. Pas diangkat, sembuskan. Jadi pas posisi di bawah, tarik nafasnya. Terus pas diangkat, atau kita kontraksi ototnya, kita hembuskan nafasnya. Ini bisa diulang sama 8-10 gerakan. Dok, sebetulnya apa dikaitan antara pernafasan dengan gerakan tadi dok? Nah sebenarnya sih, gerakan ini kan sebenarnya membantu kita untuk menguatkan otot. Pernafasan itu yang penting kita tidak meningkatkan tekanan di dalam perut. Jadi supaya nggak bikin tambah nyeri juga sih sebenarnya. Karena nanti ototnya bisa spasma kalau tekanannya tambah tinggi di dalam perut. Karena kalau kita mengejan, malah makin sakit dok ya? Betul sekali. Nah ini gerakan pertama nih. Udah capek dok Arnie? Tolong. Oke, enak. Apa dirasakan dok? Enak-enak, enak banget. Sekalian dipijat di luar. Karena biasanya kalau misalnya orang sakit pinggang, kalau dibiarin aja, lama-lama satu punggung itu sakit juga. Dari bahu sampai bawah ya kan? Nah gerakan lanjutnya ada. Nah gerakan yang kedua sebenarnya sederhana banget. Yang kita bayangin di bawahnya ada. Sebelum nih kita lanjutkan yang berikutnya ya, kita lihat dulu nih tayangan berikut ini. Tetap di hidup sehat ya. Iya, tidak ada alasan lagi Anda untuk tidak olahraga. Karena olahraga dapat dilakukan di dalam rumah. Contohnya seperti kita nih, melakukan olahraga untuk mengatasi sakit pinggang. Betul sekali. Nah ini tadi kita udah melakukan pemanasan, udah ya dok ya. Terus kemudian udah latihan tapi belum selesai. Tapi belum selesai, betul. Nah lanjutnya gimana ini dok? Nah gerakan yang kedua nih ya, gerakan yang kedua ini sebenarnya kita sebutnya crunch. Kayak sit up. Ya kayak sit up. Tapi kalau sit up untuk orang-orang yang sakit pinggang kan beresiko bikin tambah sakit. Karena kita tepuk pinggangnya. Jadi nggak boleh nih. Kalau misalkan ada yang sakit pinggang di rumah jangan latihan sit up. Meskipun memang betul untuk latihan pinggang, bagusnya kita penguatan otot perut, pinggang, dan punggung. Tapi gerakannya kita modifikasi. Jadinya nggak boleh pakai sit up. Namanya crunch. Crunch itu kayak gimana? Posisinya udah benar nih, dokter Alin udah pinter nih. Aku nggak perlu ngerahin lagi. Nah sekarang yang kita lakukan adalah mulai dari posisi telentang, kaki kita tekuk, lututnya buka selebar pinggang. Dan kontraksikan otot perutnya tapi tidak perlu mengangkat sampai perut. Jadinya diangkat itu cuma bahu. Paling gampang adalah susurin aja tangannya sentuh heel atau tumit. Berusaha meraih tumit ya. Nah kayak gini, berusaha menyentuh tumit. Nah jadi ini kerasa nggak kontraksinya? Tapi kerasa. Nah jadi jangan sampai posisi duduk. Kalau sit up kan kita sampai posisi duduk ya. Ini kita menghindari supaya punggungnya tidak nyeri. Jadi reach kita meraih tumit. Kontraksikan, turun lagi. Namun nggak apa-apa dong untuk lehernya? Nah ini nggak apa-apa. Yang penting lehernya tetap relax ya. Jadi ikutin aja jalan pergerakan dari bahunya. Nah sip. Nah itu udah benar banget tuh. Jadi artinya lehernya itu perlu ikut ditekuk atau mengikuti pola badan aja? Mengikuti pola badan aja. Jadi nggak usah ditekuk banget. Tapi juga jangan dilurusin. Nah sip. Nah ini aja cukup kan. Biasanya nanya, oh itu cukup dong. Oh cukup banget. Yang penting otot perutnya kontraksi. Dan sama ini bisa dilakukan 8-10 kali. Bisa diulang 2-3 set. Nah ini ketika kita meraih tumit dok, ini perutnya dikontraksikan berapa lama? Nah dikontraksikan 2 detik aja. 1 detik aja. Turun. Dan ingat jangan tahan nafas. Jadi ketika kontraksikan otot perutnya, hembuskan. Hembuskan. Jadi sambil tarik nafas, terus hembuskan. Ketika terlentang, tarik nafas. Habis itu hembuskan. Ini juga sekalian bisa membentuk otot perut kok ya? Betul. Betul banget. Six Mac. Latihan kekuatan otot perut. Habis ini ada gerakan apa lagi nih dok? Nah biasanya buat yang sakit banget, agak kesulitan nih melakukan ini. Ada modifikasinya. Apalagi kalau misalkan usia lanjut. Betul. Modifikasinya adalah pakai kursi. Nah ayo Dr. Alin. Contohkan untuk yang usia lanjut. Harusnya Dr. Haika. Jadi posisi yang paling penting adalah duduk di kursi yang nggak masuk ya. Jadi jangan empuk. Jangan terlalu empuk. Harus ada pegangannya. Betul. Nah posisinya duduknya tegak, punggungnya tegak, kakinya ditekuk 90 derajat, menapak ke lantai. Nah kita sama nih mau kontraksiin otot perut ya. Jadi yang dilakukan adalah bungkuk, tapi sambil membungkukkan. Nah yang kontraksi dari perut. Jadi yang menggerakkan itu perut. Nah gitu. Boleh sambil pegangan, supaya lebih stabil. Kalau nggak pegangan juga nggak apa-apa. Ini semua usia ya dok ya? Ini semua usia justru. Bisa ditaruh di depan. Coba biar kelihatan. Ya. Bisa ditaruh tangannya juga bisa disilang di depan. Nah coba contohnya disilang di depan, di depan dada. Nah terus ditekuk sambil hembuskan. Yes. Nah. Ini bisa banget dan aman banget untuk usia lanjut. Jadi di atas usia 65 mulai nyari pinggang, ini juga bisa dilakukan. Nah dok, ini ada fakta mitos dok ya. Katanya kurang bergerak atau sebaliknya kebanyakan gerak itu bisa sebabkan sakit pinggang. Ini fakta atau mitos dok? Mitos. Mitos. Jadi ada catatannya soalnya. Kurang bergerak betul ya. Bergerak tapi kurang bergerak yang seperti apa. Kalau terlalu banyak duduk, posisi duduknya enggak baik. Kalau posisi duduknya baik sih sebenarnya keluhannya di pinggang biasanya jarang timbul. Tapi kalau misalkan posisi duduknya, sorry ya dokter Alin coba. Selonjoran. Nah. Leleleh. Leleleh. Posisi yang sebenarnya paling pewek. Iya. Langsung ngatuk. Paling uenak. Iya kan tapi sebenarnya enggak bagus buat pinggang. Ini tetap salah ya. Tetap. Enggak boleh. Enggak boleh. Yang harus dilakukan adalah duduknya posisi tegak. Seperti tadi Dr. Alin bersender punggungnya dengan sikursi gitu. Kalau terlalu banyak tidur juga tergantung tidurnya seperti apa. Jangan-jangan bantalnya ketinggian. Kalau terlalu banyak gerak, jangan-jangan gerakannya yang salah gitu. Dok, ini kan sakit pinggang memang bikin enggak nyaman dok ya. Tapi dok, ada yang mengatakan kalau sakit pinggangnya nih terus-menerus tanda adanya sarap yang terjepit dok. Ini fakta atau mitos? Fakta. Waduh. Kalau yang ini memang harus hati-hati ya. Kalau misalkan ada nyeri pinggang atau nyeri punggung bawah, enggak hilang-hilang. Dan sampai ada rasa kesemutan atau rasanya nyerinya menjalar gitu ya. Atau bahkan sampai terasa lemah, ada kelemahan otot gitu. Nah, itu artinya jangan-jangan gejala sarapnya udah mulai timbul atau sarapnya kejepit gitu. Jadi harus segera perhatikan ke dokter. Oh, gitu. Nah, supaya kita tidak merasakan sakit pinggang lagi nih dok. Ini masih duduk-duduk kayak begini, duduk cantik ya. Ada lagi enggak nih dok gerakannya yang bisa membantu mengatasi sakit pinggang? Jadi, yang lagi nonton bisa juga ikut. Betul. Yang tadi kan kita melakukan stretching di atas matras ya. Stretching yang serupa kita bisa lakukan juga sebenarnya di atas kursi. Posisinya adalah sama nih kaki menapak di lantai ya kan. Tegak. Kemudian sentuhkan. Kalau tadi lututnya yang kita sentuhkan ke dada, ini dadanya yang kita tekuk ke lutut. Menuju lutut ya, meraih lutut. Sampai nempel kok? Sampai nempel kok. Sampai nempel kok. Tangan yang mana nih tangannya? Nah, tangannya kalau bisa relax aja dijatuhkan ke depan. Yang penting dia relax semuanya. Jadi ketarik nih sama. Otot punggungnya ketarik juga juga. Cuman posisinya tidak dalam tiduran, tapi posisi duduk. Di sini bisa sambil memeluk lutut. Nah, ini bisa ditahan. 8 sampai 10 hitungan. Ini pasti enak dok ya? Dok, gimana saya? Sampai tidak bisa kata-kata dok. Kalau emak tiduran kayak ini. Ya, habis ini ke tiduran. Ini juga sama fungsinya ya. Memanjangkan otot punggung. Sehingga dia teregang, tidak spasma lagi. Jadi nyerinya berkurang. Nah, dok ini sebelumnya dok ya. Apakah kita makan dulu atau setelah makan? Sebaiknya sih perutnya kosong ya. Perut kosong ya. Kalau misalkan abis makan, ada makanan kan. Bisa. Tapi lebih gampang muntah jadinya. Atau mungkin ambil dikit boleh dok? Boleh dong. Boleh, boleh. Yang penting jangan makan besar. Boleh dibalikan kembali lagi, Dutra Arlene. Enak, enak, enak. Ada lagi gak dok gerakannya? Satu lagi. Nah, satu lagi. Satu lagi adalah kita tekuk nih lutut ya. Ke atas. Yes, betul. Satu-satu dulu. Satu-satu. Terus di peluk. Yes. Nah, ini juga bisa dilakukan sambil duduk. Wah. Kayaknya abis ini Dutra Arlene langsung obati. Ketinggangannya langsung hilang. Jadi sambil nonton hidup sehat ya kan? Sambil bisa lagi ganti. Sambil memandu acara sambil stretching. Itu namanya gabut loh. Ini jadi ganti-gantian ya dok? Iya, betul. Jadi ini ditahan dulu satu, turunkan satu pelan-pelan. Baru abis itu ganti lagi. Nah, yang penting adalah pastikan punggungnya ini ada sandarannya ya. Jadi kalau kita duduk, jangan duduk di kursi yang tidak ada sandarannya. Kalau melakukan stretching ini tanpa ada sandaran, takutnya malah jadi jatuh. Oh gitu. Atau malah tambahnya ini. Aku pengen nanya dok dok. Jadi kan kita kan atlet nih ya dok ya. Atlet. Atlet ikan. Jangan. Kita pengen tahu dok, ada gak sih olahraga-olahraga yang gak boleh dilakukan saat kita tuh sakit pinggang. Oh ada banget. Tadi kan sit-up, ada lagi, apalagi. Betul. Jadi ketika lagi. Ini lagi padamu. Mengikuti. Ini mama. Ini mama akal ini ternak. Jadi kalau misalnya kita lagi nyuri pinggang, yang tidak boleh dilakukan adalah menekuk terlalu. Jadi melakukan olahraga yang ada gerakan-gerakan ekstrim dari punggung ya. Jadi gak boleh, misalkan kalau yoga, kita harus menghindari gerakan-gerakan yang menekuk terlalu ekstrim. Baik itu menekuk ke depan atau menekuk ke belakang. Jadi kayak misalkan cobra pose tuh hati-hati tuh. Cobra, kayak, bridge pose. Akal nih yoga. Yogi nih. Atlet, atlet. Yogi nih kayaknya. Yogi. Nah yang berikutnya adalah gerakan-gerakan yang melompat dan meloncat. Karena kalau melompat, iya dahentak kan. Kalau melompat, meloncat, lari itu ada hentak kan ke tulang belakang atau ke pinggang. Karena kita menahan berat badan kita atau kita istilahnya weight bearing-nya gitu ya. Menahan atau pusat gravitasi badan kita itu di tulang belakang bagian pinggang. Jadi kalau kita lari, kalau misalkan kita lompat kayak jumping jacks atau squat jump gitu ya. Loncat-loncat kayak skipping. Itu jangan dilakukan ketika kita lagi sakit pinggang. Oh gitu. Dok, ini juga ada pertanyaan masyarakat dok ya. Nah tips nih, kalau misalnya bagi yang sudah sakit pinggang, kemudian ingin olahraga tanpa kambuh sakit pinggangnya. Atau kalau lagi sakit-sakitnya nih dok, boleh nggak sih melakukan olahraga yang kayak tadi dok? Nah jadi ketika lagi kambuh, memang yang pertama adalah nyerinya harus diberi kasih dulu nih. Ya kan? Jangan memaksa, ini penting banget, jangan memaksa berolahraga kalau sedang nyeri. Kita juga harus sayang sama tubuh kita sendiri. Jadi yang bisa dilakukan adalah stretching-stretching tadi. Stretching ini akan membantu menghilangkan nyeri dan juga kontraksi otot atau spasma otot, tegangnya otot itu jadi berkurang. Nah kemudian kalau sudah mulai berkurang nyerinya, baru tambah latihan kekuatan otot. Karena memang jangka panjangnya yang akan mengurangi kekambuhan nyeri pinggang ini adalah kalau kekuatan otot kor kita atau batang tubuh nih, perut, pinggang, punggung, bagus. Oh gitu. Jadi jangan cuma diisi aja nih ya perutnya. Betul. Ototnya tuh harus dibentuk ya supaya mereka lebih sterek gitu ya dok ya. Kadang-kadang suka lupa nih, berat badan. Kadang-kadang kita nggak bawa beban, tapi bebannya ada di tubuh kita sendiri. Ya kan? Kita bawa-bawa kemana-mana kelebihan 20 kilo. Berat nggak? Ya berat. Oke ini kita semakin asik ya, kayak lagi no-foro gitu. Tapi ternyata waktu kita sudah habis, karena segmen selanjutnya kita bakal membahas lagi nih dok. Lelahan nih. Lelahan ya. Abis olahraga biasa lelah. Memang itu wajar. Tapi kalau misalnya lelah terus-terusan, ya kan? Nggak olahraga, lelah. Lagi tidur, lelah. Udah tidur, bangun, tetap kayak ketibrat tonton gitu ya. Gimana tuh ya nanti sesuatu lagi kita anubahasnya tetap di hidup sehat. Makasih dok. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.